Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, datang ke Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta untuk meninjau langsung persiapan acara apel siaga perubahan yang akan digelar pada hari ini, tepatnya hari Minggu, 16 Juli 2023. Pemirsa Surya Paloh meninjau langsung persiapan apel siaga perubahan didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Nasdem, Rahmat Kobel, Wakil Ketua MPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Lestari Murdiat, serta Bendahara Umum DPP Partai Nasdem, Ahmad Syahruni. Panitia apel siaga perubahan sendiri telah menggelar geladikotor dan apel siaga perubahan merupakan forum konsolidasi internal seluruh kader Nasdem dari tingkat DPW hingga Dewan Pimpinan Ranting, DPRT. Konsolidasi penting dilakukan untuk kembali menguatkan infrastruktur partai sekaligus kesiapan para bakal calon anggota legislatif dalam menghadapi kontestasi pembilu 2024. Nantinya Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dan calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, akan menyampaikan pidato politik di hadapan ribuan kader Partai Nasdem. Ketua Umum Partai Nasdem, Ketua Umum Partai Nasdem. Ketua Umum Partai Nasdem, Ketua Umum Partai Nasdem, Ketua Umum Partai Nasdem. Ketua Umum Partai Nasdem. selamat menikmati